Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dalam pertemuan kali ini Kami akan menayangkan Kisah Nabi Zulkifli Alayhi salam Yang kami kutip Dari kitab Bada'i'uzuhur Para sahabatku Setelah Nabi Ayub alayhi salam Mendapatkan kekayaan kembali Beliau Seperti menjalani Kehidupan yang baru Nabi Ayub alayhi salam Akhirnya mempunyai Beberapa putra dan putri Setelah masa sakitnya tersebut Yang putra diantaranya Bernama Hawamil Mugbil, Roshid Roshad dan Bashir Putra-putra inilah Yang akan meneruskan Tongkat estafet perjuangan da'wah Dari Nabi Ayub alayhi salam Kemudian setelah Nabi Ayub wafat Putra yang paling tua Yang bernama Hawamil Yang meneruskan Perjuangan Da'wah Nabi Ayub alayhi salam Dalam Memimpin Kaum yang ada di desa tersebut Berkata Ka'abul Ahbar Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mewafatkan Nabi Ayub Maka wilayah dari Kaum Nabi Ayub Itu dikuasai oleh Raja yang bernama Lam bintu Am Karena kemasyuran Dan ketokohan Nabi Ayub Maka Raja Lam bintu Am ini Mengutus Pengawalnya Untuk melamar Putri dari Nabi Ayub Pada waktu itu Nabi Ayub Sudah meninggal Atau sudah wafat Yang menjadi tanggung jawab Atas keluarganya Ialah putra tertua Yang bernama Hawamil Berkata Putra-putra Nabi Ayub Raja kalian mau melamar Saudari kami Dan itu tidak mungkin Atau tidak boleh Di dalam ajaran agama kami Karena Raja kalian Masih menganut Kekafiran Kalau Raja kalian mau Kalian harus Beriman Masuk Islam Seperti kami Setelah utusan Raja Lam bintu Am itu kembali Menemui Sang Raja Sang Raja langsung marah-marah Dan tidak terima Atas tawaran Yang disampaikan oleh Para putra Ayub Raja kemudian Mengirim utusan kembali Kalau mereka Tidak mau Atau menolak Lam bintu Am Untuk menikahi saudarinya Maka Raja Akan memerangi mereka Dan akan Membumuh mereka Para putra Nabi Ayub Alayhi Salam Kemudian Musyawarah Atas Kabar ancaman Yang ditebarkan Oleh Raja Lam bintu Am Dan Dari Kesepakatan itu Timbul dua pendapat Yang pertama Mereka Menyatakan Untuk berperang Kepada Raja Dan yang kedua Mereka Menyatakan Untuk berunding saja Kepada Sang Raja Putra Ayub yang pertama Yang bernama Yang bernama Hawamil Memutuskan Bahwa Jalan yang paling baik Saat ini Yang ditempuh adalah Harus mempertahankan Menyatakan Berperang Kepada Raja Lam bintu Am Akhirnya benar-benar terjadi Pasukan dari Hawamil Keluarga Nabi Ayub Dan beberapa Kaum yang Tidak banyak Mungkin Di bawah seribu Bertempur Melawan pasukan Raja Lam bintu Am Yang jumlahnya Ribuan Bahkan puluhan ribu Maka peperangan itu Jelas Tidak seimbang Akhirnya Pasukan Hawamil Putra Nabi Ayub Beserta keluarganya Kocar kacir Hingga Banyak Dari Kaumnya Itu Tertangkap Atau menjadi Tawanan Dari Sang Raja Lam bintu Am Dan Hawamil Putra Tertua Nabi Ayub Berhasil Meloloskan Diri Kabur Dari Kekalahan Perang Tersebut Para sahabatku Sekalian Kita teruskan Kajian ini Kalau belum Subrek Monggo Disubrek dulu Raja Lam bintu Am Berencana Untuk Membunuh Semua Tawanan Tawanan Yang berhasil Ditangkap ini Tapi Sang Raja Masih Menunggu Barangkali Tawanan Tawanan Ini Akan Ditebus Oleh Hawamil Dengan Harta Yang Banyak Duit Yang Banyak Di Antara Tawanan Itu Yang Tertangkap Adalah Putra Bungsu Atau Terakhir Nabi Ayub Yang Bernama Bashir Di Tempat Pengungsian Hawamil Yang Mendengarkan Kabar Bahwa Adiknya Ikut Tertangkap Oleh Sang Raja Dia Berencana Untuk Membayar Tebusan Untuk Raja Lam Bintuam Dan Kemudian Dalam Mimpinya Hawamil Diberitahukan Bahwa Dia Tidak Perlu Takut Akan Nasib Adiknya Sungguh Raja Itu Akan Beriman Di Tangan Adiknya Itu Yang Bernama Bashir Dan Setelah Tunggu-tunggu Tidak Ada Tebusan Yang Datang Itu Membuat Raja Lam Bintuam Semakin Marah Karena Dia Tahu Orang Yang Ditangkap Itu Adalah Putra Nabi Ayyub Alayhi Salam Akhirnya Raja Lam Bintuam Ini Menyiapkan Kayu Yang Besar Ditempatkan Di Dalam Lobang Atau Suatu Lembah Atau Jurang Disitu Dibakar Kayu Itu Bashir Yang Menjadi Tawan Nanya Akhirnya Dibawa Oleh Pengawal Sang Raja Kemudian Dilemparkan Kedalam Api Yang Berkobar Kobar Tersebut Ajaibnya Dengan Mujizatnya Bashir Ini Tidak Terbakar Oleh Api Dan Itu Membuat Raja Lam Bintuam Sangat Tergejut Dan Terheran Heran Bingung Dia Berkata Wah Ini Pasti Sihir Mana Mungkin Orang Dibakar Api Tidak Mempan Bashir Menjawab Wahai Raja Kami Ini Bukan Golongan Penyihir Sungguh Kami Mempunyai Kakek Yang Bernama Ibrahim Al-Khalil Dia Dulu Dibakar Api Oleh Raja Namrud Tapi Api Tidak Bisa Membakarnya Dan Itu Pun Juga Terjadi Kepada Putra Putranya Atau Keturunannya Termasuk Saya Kami Yang Tidak Terbakar Api Pernyataan Dari Bashir Ini Membuat Raja Lam Bintuam Akhirnya Tersentuh Dan Cahaya Cahaya Keimanan Mulai Tumbuh Karena Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hingga Raja Ini Mau Beriman Masuk Islam Mengikuti Agama Yang Dibawa Oleh Bashir Bin Ayyub Kemudian Karena Raja Lam Bintuam Ini Sudah Menjadi Mumin Dia Akhirnya Dinikahkan Dengan Saudari Mereka Atau Putrinya Nabi Ayyub Dan Raja Lam Bintuam Ini Mengganti Atau Menjuluki Nama Bashir Dengan Nama Zul Kifli Yang Artinya Orang Yang Mempunyai Beban Orang Yang Mempunyai Tanggungan Karena Dia Zul Kifli Ini Dulunya Orang Yang Punya Tanggungan Untuk Menjadi Tebusan Hingga Singkat Cerita Raja Lam Bintu Am Wafat Hawam Wafat Nabi Zul Kifli Wafat Atau Bashir Wafat Setelah Itu Para Penduduk Syam Itu Dikuasai Oleh Kaum Suku Amalikah Yang Selanjutnya Diutuslah Nabi Shu'aib Alaihissalam Para sahabatku Sekalian Sampai Disini Dulu Kisah Singkat Dari Cerita Nabi Zulkifli Alaihissalam Semoga Menjadi Kajian Hikmah Yang Bermanfaat Wallahu Alam Bis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jinali dessati